Belakangan ada banyak rumor terkait masa depan The Game. Pasalnya kontraknya akan habis di akhir bulan ini. Tenshaw ini belum ada kesepakatan antara Manchester United dan San Kipar. Awalnya The Game dilaporkan akan bertahan di MU. Namun beberapa hari terakhir rumor yang beredar menyebutkan bahwa The Game lebih condong untuk cabut. ESPN melaporkan bahwa The Game akan meninggalkan Manchester United. Yang dilaporkan akan menyudai karirnya di Setan Merah. Laporan yang sama mengklaim bahwa The Game kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Klub Tanjir Arab Saudi Al-Hilal Tariq akan jasa The Game. Menekah di gambar The Game sangat bernafsu untuk mendatangkan mantan Gibertina Spanyol itu ke tim mereka. Mereka juga menjanjikan kontrak bernilai besar untuk De Gea. Jadi, mereka berharap De Gea mau menerima pinangan mereka. Pasalnya, basal nikoisasi kontrak menjadi salah satu faktor yang membuat sang pemain tak betah lagi di Man United. Dikuti PSPN, MU menawarkan kontrak baru selama setahun dengan opsi perpanjangan setahun. Tapi, tawaran itu kabarnya sudah hangus bulan Mei. De Gea kabarnya tak mau gajinya dipangkas dan diperikan klausur bonus dari penampilan. Jika masalah keuangan, sepertinya pergi ke klub Liga Arab Saudi adalah solusi terbaik bagi pemain di klub manapun. Nah, kalau kalian gimana nih? Apakah kalian di barisan De Gea Stay atau De Gea Out nih? Tulis jawaban kamu di dalam komentar ya! That's why I'm here on the same page, you're my own thing, and I maintain, I'm going mainstream. I'm in here! What a great job! Yeah! I'm going mainstream, flow like what a song, I'm going mainstream. I'm going mainstream! I'm going mainstream! Eh, kemudahan ya? Tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi subscribe dulu, MGD United, Duri Duri MU!